Intro Halo guys teman-teman, saya di Indonesia Taweset Channel Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal review ya Update-update-update-an apa yang bakal muncul setelah main 10 hari ini ya Jadi hari ini tuh tanggal 22 Bakal ada main 10 ya guys ya Disini gue bakal jelasin beberapa update-an yang udah gue rangkup Setelah main 10 nanti guys ya Oke, apa aja update-annya? Let's go Oke, yang pertama ini adalah Geluol gak bisa dilompatin setelah update nanti ya guys ya Jadi kalau kita naik ke atas geluol Ntar ada orang nih Hari-hari digangkin orang terus ya Nyalas banget ya men Jadi setelah update nanti kita gak bisa naik ke atas geluol ya Gak bisa loncat-loncat di atas geluol nih Waduh, lho, dah Misalnya kita mau ciduk orang di atas rumah beton nih Kita naik ke atas geluol nih nih Nah, ada tulisan tidak bisa lompat ke geluol Jadi sekarang fitur lompat di atas geluol udah gak ada lagi guys Nah, kita gak bisa ciduk-ciduk orang lagi dong Kalau kita gak bisa naik ke atas geluol gini Oke, itu yang selanjutin adalah Faru Awakening ya Jadi skill-nya itu adalah Nih, 1 detik sebelum meledak Granat akan terpecar menjadi 3 granat Yang akan memberikan 30% damage dari original Jadi, kalau kita lempar 1 granat Bisa jadi 4 granat loh Gila sih Coba, oke Jadi kita udah main class squad disini Gue udah sediain 1 granat juga ya Nih, biasanya orang-orang Langsung maju nih Jadi kita langsung aja granat Ke arah tangga sini ya Liat ya, liat Terpecah jadi berapa nih granat Wow Jadi 4 granat nih Langsung kenuk semua Liat guys Dapet 2 kita ya Wanjir, emang OP banget sih Coba, kita coba lagi nih ya Nih Gue udah beli granat juga sini guys Emang ini bakal menjadi karakter OP sih guys ya Dan kayaknya gue bakal pake Dikarakterin deh Kayaknya ini cocok banget deh Buat pusreng-pusreng CS ya Oh, ada orang sini nih ya Oh, gila damage-nya jadi ngeri banget co Ngeri ya diganggu terus Bah ya Nah, kan boyah kan Kill sih Oke, selanjutin adalah Craven ya guys ya Jadi di Craven itu ada Barang-barang baru ya Item baru di Craven Nah, itu ini nih Ada air Sekarang Di Craven ada air guys Nah, jadi kita bisa atur Tinggi, lebar Airnya ya guys ya Kita mau atur sedalam apa Airnya setinggi apa Atau selebar apa Sepanjang apa Bebas Nah, jadi Ini bakal keren banget sih Craven sih guys Setelah ada air ini ya Nah, ini dia guys ya Waduh, bisa berenang-berenang ini coy Gimana untuk kalian guys Ada air di Craven Nah, selain ada air Juga ada item baru yang lain nih guys Nah, item barunya itu adalah Ini nih Z-Plan Nah, kawan-kawan gak ada Z-Plan ya Sekarang ada Z-Plan cu Nah, ini ya Gak bisa dinaikin tapi ya Terus disini ada Topi kerucut Ya, bata kerucut Terus ada bata tabung Nah, bata tabung kayak begini guys Pokoknya kita bisa atur-atur gitu Jadi, makin keren dah Pokoknya Craven dah Gintar ya Kita bakal buat-buat napsat lagi ya Oke, terus setelah ini adalah mode baru Yaitu Pet Smash guys Nah, ini nih Mode Pet ya Jadi, kita bisa perang Pake pet kita sendiri Terus, kita bisa ulti-ulti juga disini guys Nah, kita pilih juga nih Pet mana yang Menurut gue sih Pet yang paling OP Wagor sih Nah, coba Kita bakal duel melawan orang-orang ini guys ya Jadi, pet kita itu ada ultinya coy Anjir Keren Keren banget ya Jadi, gak sabar gue Nah, gue saranin kalian pake Wagor guys Karena Wagor ini OP banget Sekali keluar Pelurunya berapa tuh Bener-bener gak sabar sih Gue nungguin Mode ini ya Oke, toh, yang selanjutnya ini adalah Fitur Preset Karakter ya Jadi, setelah maintain Setelah update nanti Ada fitur Preset Karakter guys Jadi, kita Kalau mau ganti karakter Kita gak usah ribet-ribet Cari satu-satu Kita bisa bikin Preset Kayak begini nih Misalnya Preset 1 Untuk main CS Preset 2 Untuk main Ranker Preset 3 Buat Turnamen Nah Jadi, bisa atur-atur sendiri sih Menurut gue ini fitur yang keren banget Jadi, oke lah Ini fitur ini ya Berguna banget sih Terus, ini juga ada Rekomendasi-rekomendasi skill Dari Developer Terus, juga ada Di Pro Player juga Rekomendasinya Misalnya Untuk Ngeras Untuk Support Dan lain-lain Sini ada Rekomendasi-rekomendasi ya Jadi, dari Pro Player Atau Dari Developernya juga ya guys Jadi, menurut kalian gimana Ini fitur ini berguna Atau Biasa aja Komen di bawah ya Oke, selanjutnya ini adalah Arsenal Model terbaru guys Kemarin Arsenal Biasa aja ya Sekarang itu jadi lebih keren guys Jadi, warna merah ya Ganti warna jadi warna merah Nah, jadi desain Ya, gue di view tuh selalu ada musuh terus dah Pokoknya, Arsenal jadi berubah dah Warnanya jadi merah ya Jadi, lebih keren dah menurut gue dah Daripada yang sebelumnya sih ya Nah, gimana menurut kalian? Bagusan yang dulu? Apa bagusan yang sekarang guys? Komentar di bawah ya Oke, untuk update selanjutnya ini adalah Karakter baru Orion ya guys ya Jadi, skill Orion ini unik banget Jadi, kita bisa mencuri HP musuh Pake skill aktif kita guys Dan kita bisa berubah jadi darah nih Gue bakal contohin Gue bakal ngambil Darah musuh nih ya Nah, liat tuh Darahnya berkurang musuh Jadi, kita tuh Kalo mau aktifin skill ini Harus pake HP guys Dan kalo kita Apa, pencet skill ini Berubah jadi darah Kita tuh gak bisa di hit sama orangnya guys Nih, misalnya gue pake skill Orionnya nih Nah, kita tuh gak bisa ditembak sama orang Begitu pun sebaliknya guys ya Oke, tuh update-an yang selanjutnya ini adalah Item baru yang ada di Free Fire ya guys ya Ini yang ada di semua beli-beli Aduh, nih toko-toko sini ya Langsung aja kita cek Nah, item baru itu adalah Super Revival ya ini ya Kartu warna emas ini guys Jadi, kartu ini tuh berfungsi buat Ini Ngidupin temen Nah, temen kalian yang Temen kalian yang kalian hidupin Pake kartu ini Bisa dapet ditingan yang lebih baik ya Ini UMP Dan lain-lain Nah, untuk yang Revival yang warna biru ini Kalian bisa ngidupin temen kalian Cuman senjatanya tuh jelek guys Nah, kalo yang emas ini Senjatanya bagus Jadi Gimana menurut kalian Untuk item baru yang ini guys Oke, terus selanjutnya Ini ada update-an di Training Ground Jadi, ini ada 2 patung ya Ada patung Patung kayu Sama patung realistik guys ya Jadi, disini Untuk patung kayu Ini kan gak bisa Kenok nih ya Biasa aja Nah, kalo patung yang realistik Kita bisa Seolah-olah dia tuh musuh asli guys Jadi, bisa kita matiin juga disini Liat ya 1, 2, 3, plus Tuh Langsung meninggoy ya Jadi, ada 2 manikin Nanti selanjutnya Dan ini enak banget Buat kita lakihan peping-peping sini ya Jadi, terasa realnya gitu Kalo orangnya meninggoy Tuh Gila guys Ini enak banget buat latihan peping sih Oke, terus selanjutnya Ini adalah karakter Santino nih Jadi, skill karakter Santino ini Bakal berubah Skillnya ya Skillnya sama aja Teleport Cuman agak Agak-agak Apa ya? Agak-agak beda gitu guys Kan kalo kemarin kita skill Santino Patungnya tuh diem ya Nah, setelah update Kalo kita skill Santino Dia tuh bakal maju 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 Nih, gua bakal contohin ya Kita pasang Santino Di mana nih? Kita pasang Santino disini ya Liat tuh Santinonya maju guys Jadi, gak diem Jadi, kita Bisa ngeras pake Santino kita nih Kita teleport ya Plus Tuh Jadi, Santino setelah update nanti Dia bakal maju guys Jadi, dia gak bakal diem di tempat gitu Jadi, segini aja konten dari gua Jadi, ya Gak semuanya gue bahas disini juga ya Masih banyak juga update-update yang gak gue Masukin di video Mungkin kalian bakal Liat-liat aja sendiri Ntar ya Jadi, kita tunggu lagi Bapak Garena Untuk update-update selanjutnya Oke, semuanya Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax